Aku pesen tanggawakmu Ojo kalah Toleh alasan Nyalan omong jangan Cari sendiri aja Jangan Kamu merasa kalah Kecewa Orang kamu Bikin kambing kita Lanjut lagi nih Ini momen yang sangat langka ini bisa Menyatukan Cak Korep dan Cak Soep Dalam satu video ini Ini Cak Korep ini Ada hubungan apa sama Cak Soep Ini Ya salah satu guru besar Guru besar Kalau Elmu Tinggi Mas Korep Jumlah umur tinggi saya Iya Cak Soep udah pernah tua Iya Tidak pernah muda Oh iya Oh iya bener Sudah pernah muda Kalau umur Banyak saya Tapi kalau Elmu Banyak Mas Korep Sekarang kan lagi Viral Di atas langit Masih ada oyeb Ya masih ada oyeb Jari ini orang jauh orang Geraji angin Geraji angin Geraji angin Ya Pokoknya yang penting itu Balapan itu Pokoknya gelam kalah Insya Allah maju Balapan gak gelam kalah Kita gak bakalan maju Nah kalau menurut Aku pesen Nanggawakmu Ojo kalah Tolek alasan Nyalan omong jangan Cari sendiri aja Cari sendiri aja Pekok-opo Pekok-opo Aku dikenen Aku dikenen Gitu loh Jangan Kamu merasa kalah Kecewa Orang kamu Bikin kambing hitam Itu aja Kalau kamu Ingin maju Mas Oyeb ini ceritain Cak Sokip dulu Seperti apa sih Kalau Cak Sokip dulu Ya Gimana ya Orangnya itu Pantang menyerah Kalau sudah failing Ya main Ya main Kalau gak failing Ya Dia apa-apain Gak mau Jadi dia Kalau failing Lawan siapa aja main Kalau Masalah balapan Pro sempat belajar Disini juga Ya Ilmu apa yang didapat Dari Cak Sokip Ya banyak Dari segi Nokenas Dari segi Kompresi Gimana cara Nata Mesinerek lah Saya Dulu apa ya Sering sharing Sama Pak Sokip Nah Pak Sokip dulu Belajarnya Dari mana Cak Sokip Cari sendiri Cari sendiri Berarti di riset sendiri ya Iya Riset sendiri Kita gak pantang nyerah Kita gak Apa ya Istilahnya Gak Pakai embel-embel Ada uang Kita gak harap Gak Memang harus semangat Satu aja Kuncinya Semangat Ya menurut Cak Sokip Dalam sekarang ini Seperti apa Cak Sokip Ya memang Dunianya udah beda loh Dari zaman dulu Sampai sekarang Memang ini dunia sudah canggih Tinggal Manusianya aja Mau menyempurnakan Apa gimana Apa cari sensasi Apa mau menyempurnakan Gitu aja Apa Ya Tergantung Manusianya sendiri Karena apa Spek-spek sudah Canggih semua Jadi kita Gak bisa dibedakan Zaman dulu Wow Mas Kalau Dulu itu Waduh Ya dikatakan Balap Apa ya Mas Dulu Cari Cari mesin bobotai Susah Cari Buat Ngorting aja ya Apa Yang kita Pakai Gak ada Istilahnya Sudut Apa itu Gak ada Cuman Tangkat gitu Masih Masih Awam Dulu itu Cuman Buat main-main Gitu aja Cuman Tak pikir Dulu itu Cukup Saya aja Mas Yang Yang ingin Balapan Di jalan itu Kok Tunggu lagi Tunggu lagi Sampai sekarang Ya pesen saya Ya itu aja Jangan patah semangat Hati-hati Pokoknya jangan ceroboh lah Mas Ceroboh di bidang apapun Dari segi tempat Naik Pokoknya jangan ceroboh Fatal nanti Penonton 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 Ini yang agak Susah diingatkan Kasian yang balap Berbicu Ya itu loh Pesen saya itu Sebetulnya itu Kesadaran penonton Sadar dikit Gitu aja Kita itu sama-sama enak Mekanik pun juga Legah Yang balap pun juga Legah Jangan nyaman Gitu loh Cuman kita itu Minta itu Di kesadaran penonton aja Tolonglah Keselamatan dijaga Lalu kita mau Mau berangkat Jalan dikasih Satu meter Nanti kalau ketabrak Katanya Ya Yang salah Yang balap Makanya Jangan mau dikatakan Balap liar Ini Kalau sudah Ngomong balap liar Itu peserta itu Minimal itu harus lima Itu namanya balap Makanya jangan Mau dikatakan Ya mohon maaf ya Kepada petugas-petugas Sepak polisi parah Yang penting Motor ini Tidak ilegal Terus Kalau ini balap liar Jangan mau Uji coba motor Mak Ya Jangan mau Ini balap liar Kalau sudah bilang Balap liar Mak Itu minimal Peserta itu lima Lima peserta itu Namanya sudah balap Mak Kalau hanya dua Ini uji coba Mak Kendaraan Uji coba Kendaraan Sama ketangkasan Jogi Naik motor Ya jangan Jangan mau dibodohin Makanya Kita harus Hati-hati Dari segi Dari penonton Itu aja Kalau penonton Sadar Insya Allah Balap liar ini Enak Tambah maju Jadi kita itu Biaya gak dikit Mas Main motor itu Jangan Jangan dibikin Jangan dibikin Apa ya Mainan Jangan Nanti kalau ada apa-apa Fatal Kalau gak cacat Ya mati Sayangilah dirinya Sendiri Loh Motor kok Dilawan Motor lari kok Dilawan Itu sama manusia Berapa sih Kekuatannya manusia Kok melihat balap Kayak Melihat Kemi dibedas Saya Iya Ini ketobor Bedes Mas Paling berat Ini ketobor Motor Terjadilah di Madura Seperti itu Resikonya Ya ini Ini masih resiko Makanya kalau Ya kita gak ingin Kalau kita pas waktu balap Ada hal-hal yang tidak diinginkan Terjadi Dia hidup Sama mati Enak mati ini loh Mas Bodolawan sampai maesan Sampai urib Itu Itu biaya Itu Sampai urib 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 Tolong Dijaga Balap liar ini Yang betul-betul Dijaga Enak Enak Karena biayanya itu Biaya tenaga Biaya Loh Cari dulu Loh Loh Bok sadar Gratis Gratis Jangan semuanya Orang Dua ribu orang Jadi seksi sibuk Ngurul Kayak ngonek Loh Katanya Danyo Pemekanik Tengok Loh Loh Tengok 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 Kasian Jokinya Juga Ya Kasian Jokinya Juga Sporter Kita bukan Tengok Butuh Sporter Butuh Kita harus Yang nyaman Yang nyaman Jangan kondisilah Nah Gitu loh Saran saya Disitu aja Kalau masalah Polisi Itu hanya kan Mediator petugas loh Mengamankan Mengamankan Yang penting Kita gak Gagu Orang Aktivitas Cari jalan Yang aman Nanti kalau sudah Dapat jalan aman Penonton Yang gak aman Penontonnya Ugal-ugalan Nah itu loh Mas Oyev Yang kita jadi Gendala Jadi kita itu Punya pikiran Balapan Mas Yang gak menang Sementara Gak nubruk Jadi bisa Raven lagi Dari Mekanik Joki Kayak Juraga Dan bos Ini pun Juga yang gak aman Kecewa Dikecewakan siapa Penonton Bukan penonton Yang kecewa Nah kalau Cak Sokip Ini Menyikapi Balapan Gak gitu Seperti apa Buat ajang Nyari duit Ajang judi Atau ajang Adu mesin Atau gimana Kita itu bukan Kalau kita nyari duit Ngapain mas Di Adu mesin Gak ada apa-apa Kalau mencari duit Kerja ya Kita itu Apa ya Ngadu motor itu Satu Kita menunjukkan Semangat kita Dua Kita Punya prestasi Ya Itu loh Terus kita Diseleksi Disitu mas Bukan nyari duit Waduh mas Kalau dibandingkan Sama biayanya Ya Enggak ada apa-apa Enggak ada apa-apa Rosikonya malah tinggi Berarti gini Cak Sokip Apa yang dicari Sedangkan Uang tengahnya aja Kita kan gak sesuai dengan 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 apa yang kita kerjakan Terus capeknya kan juga Banyak banget Banyak mencita waktu Nah Disinilah mas Kita itu Kalau kita nyari uang Ya wis punya uang loh mas Terus kita balapan Malah Kadang-kadang ya gak Dapat uang Malah kehilangan uang Nah Disinilah Memang Sebetulnya Dikatakan apa ya Memang Kepuasan Kita itu Merombak Atau Menginovasi Mesin loh mas Dari Dari Pabrik Kita punya Feeling Gini 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 Apa Ada Kelebihan Dari Pabrik Gimana Bukan Jangan Salah Paham Kalau kita Nyari Uang Malah Kita Habis Uang Habis Waktu Waktu Untuk Waktu Untuk Anak Untuk Istri Itu Mas Upaya Mas Makanya Tolong Kesadaran Penonton Saya Mohon Kepada Penonton Atau Supporter Di Balap Berek Jagalah Dirinya Sendiri Sayangilah Nanti Kalau ada Apa-apa Yang rugi Siapa Ya dirinya Sendiri Ya dirinya sendiri Gak mungkin Orang tua Mekanik Gak mungkin Dirinya Sendiri Jagalah Gitu Aja Pesan saya Cak Soke Berarti Sekarang ini Sudah Seperti Seperti Perkembangan Sekarang Ini Dari Kalau jarak 200 Kurang Akurat Mas Kurang Apa Ya Terlalu pendek Ada kesalahan Dikit Gak bisa Menahin Kalau 1200 Itu Terlalu Bahaya Mas Resikonya Tinggi Kalau 500 Kalau 500 Ini Yang Normal Sempurna Dikatakan Kecepatan Motor Pun Juga Gak terlalu Meloncak Dikatakan Dari Dari Segidrak Ada Terus Track Panjang Juga Ada Speed Ada Ini 500 Meter Mas Betul Ini 500 Meter Cuma Indonesia Ini Yang Pemerintahan Itu Gak Menghiraukan Teknologi Ini Kayak Apa Terus Generasi Indonesia Ini Ditunjang Kayak Gimana Prestasinya Gak Disalurkan Gitu Malah Dibikin Kesempatan Kayak Orang Punya Kedudukan Kedudukan Kalau Menurut Cak Soke Perkembangan Sekarang Sudah Ada Yang Pake Not Terus Ada Injeksi Sebetulnya Itu Canggih Kalau Bisa Diteruskan Cuma Saya Enggak Buta Saya Enggak Tahu Sama Sekali Istilahnya Ini Jari Ini BN Kolok Wiss Gak Isok Mas Kita Enggak Mau Ngikutin Apa Nanti Ya Itu Maaf Mas Mas Yang Seneng Sepeda Motor Kok Seneng Borok Manual Ya Manual Mas Kadang-kadang Kalau Manualnya Sempurna Kalah Mas 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 Injeksi pun Juga bisa kalah Ya Kalah Tapi Tapi Semua Kalau Sempurna Enak Biarpun Manual Meskipun Injek Juga Sempurna Ya Enak Sekitu Terima kasih Banyak Ini Maksudnya Waktunya Tenaganya Sudah Mau Bikin video Bareng Kita Banyak Banyak Yang Bisa Diambil Dari Kak Sokir Sama Cak Vicky Ini Pokoknya Mudah Mudahan Buat Kalian Tetap Sehat Selalu Semangat Pokoknya Apa Yang Diimpikan Semoga Tercapai Ya Mungkin Segitu Terima Kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh